assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh coba lagi dengan saya Ahmad Samsudin di channel lalu dinulis disini kita akan membahas tentang eh kontrol flow yaitu perulangan while ini adalah bagian dari kontrol flow for juga ya Jadi sebelumnya ada for dan ada while Oke kita bahas terlebih dahulu jadi apa itu perulangan perulangan adalah looping bahasa Inggrisnya looping ini digunakan untuk memberi perintah kepada komputer agar bisa mengulang suatu proses dengan syarat ataupun batasan tertentu eh kalau perbedaannya antara penggunaan for maupun while itu yang pertama ketika kita gunakan for maka for ini termasuk dalam kontrol atau perulangan yang terhitung contohnya misalkan jika kita ingin mencetak angka 1 sampai 5 maka kita bisa tentukan batas awalnya berapa dan batas akhirnya berapa sementara kalau kita gunakan while while adalah termasuk dalam uncounted loop atau perulangan yang tidak terhitung maka proses itu berjalan dan berhenti sesuai dengan kondisi yang kita tetapkan Oke Oke eh sementara untuk while itu strukturnya seperti ini while kemudian kondisi titik 2 perintah pastikan untuk perintah ini dia tab ya atau menjorok agar tidak satu baris dengan whilenya harus menjorok di dalam perintah ini ada beberapa pertama kondisi kondisi ini adalah ekspresi bolehan yang akan dievaluasi sebagai pengendali perulangan dan perintah ini bisa satu atau lebih perintah yang akan dijalankan jika kondisi terpenuhi Oke Mari kita langsung coba saja di kode editornya kita buka oke ini ya saya sudah buka kode editornya saya buat file baru namanya misalkan latihan 8 misalkan ya while nah eh misalkan seperti ini alurnya saya membuat sebuah variable namanya i yang saya beri nilai awal 1 eh sorry tanpa titik koma ya kemudian untuk menggunakan while kita tinggal tambahkan while i ini syarat ya jika i itu nilainya kurang dari sama dengan 5 misalkan jangan lupa titik 2 apa yang terjadi maka cetak cetai nih ya ketika kita running maka dia akan mencetak terus berhenti enggak enggak berhenti kenapa karena belum ada karena ini syaratnya masih terpenuhi ini ini masih jalan ya ini masih jalan nih kita perhatikan itu jalan terus masih jalan tidak akan berhenti sampai kapan selama-lamanya ini kalau tidak dihentikan menghentikannya tinggal ctrl c nih dia cetak terus angka 1 kenapa karena karena i sama dengan 1 sementara syaratnya sudah benar i itu 1 1 kurang dari 5 ya sudah dia akan cetak terus tuh biar berhenti maka kita tambahkan eh i plus sama dengan 1 ini 6 ini operator assignment ya kemarin ya kita bahas ini artinya menambahkan i kita coba set ini jalan enggak jalan oke oh iya ini sorry tadi tertumpu sama ini kita clear kita ulangi ya clear kita ulangi set nah ini maka berhenti kenapa karena alurnya seperti ini pertama diinisiasi i sama dengan 1 kemudian dicek apakah 1 kurang dari 5 iya maka akan dicetak angka 1 kemudian kebawah 1 sama dengan plus sama dengan 1 ini artinya i nilai 1 ditambah dengan 1 gitu ya jadi berapa 2 2 naik ke atas dicek disini apakah 2 kurang dari 5 iya maka dicetak 2 kemudian cek lagi 2 ditambah 1 jadi 3 naik lagi apakah 3 kurang dari 5 iya cetak lagi 3 kemudian tambah lagi 3 ditambah 1 4 cek 4 kurang dari 5 iya maka dicetak 4 tambah lagi jadi 5 5 dicek ke atas apakah 5 kurang dari sama dengan 5 iya maka dicetak lagi tambah 1 lagi jadi 6 apakah 6 kurang dari sama dengan 5 tidak maka selesai gitu ya itu penggunaan dari while dia akan mengeksekusi selama syaratnya terpenuhi nah kalau ini kita hapus maka akan menjadi infinity loop atau perulangan tak berujung ya karena dia tidak akan berhenti sebelum kita interupsi atau juga bisa di interupsi kalau kita tambahkan berikut oke kemudian kita buat latihan lagi satu tentang list ya latihan 9 while oke disini jadi sebenarnya di dalam python kita juga bisa memanggil data yang ada di list menggunakan while contoh misalkan saya membuat sebuah variable while namanya adalah hewan misalkan variable hewan cara menggunakan list menggunakan ini ya bracket ya bracket hewan apa misalkan sapi kemudian ada kambing kemudian ada ayam ayam kemudian ada apalagi ya kucing misalkan yang bisa dimakan sih yang bisa dimakan apa kerbau wis kerbau oke ini bisa dimakan semua ya nah misalkan disini saya mau memanggil data yang ada di dalam list itu menggunakan while caranya gini while hewan ini ya maka kita mau panggil misalkan saya mau makan nah ini kita gunakan sebuah function namanya adalah pop hewan hewan dot pop ini ada pop apa itu pop nggak ada penjelasannya ya ketika jelasin pop kurung buka tutup oke nah ini nanti akan cetak seperti ini saya mau makan kerbau ayam kambing sapi dari belakang ya dari belakang itu tadi adalah contoh penggunaan while nah terus gini pertanyaannya apakah kita bisa membedakan kapan kita gunakan while kapan kita gunakan for sebenarnya kita bisa pilih aja ya bebas dan terkait dengan apakah menggunakan for atau while ya batasnya itu yang di perlu dipahami ya contoh misalkan nah ini contoh kemarin ya materi tentang mencetak bilangan ganjil misalkan kalau menggunakan for seperti ini kita juga bisa gunakan menggunakan while gitu ya yang yang lebih simpel misalkan saya mau mencetak eh bilangan ini mencetak 1 sampai 10 nah ini kan bisa kan tadi pakai while nanti pakai while yang tadi tinggal ini batasnya diganti 10 nanti akan mencetak 1 sampai 10 itu ya oke selanjutnya oke kita bahas break ya kita bahas tentang break eh kita buat hal baru latihan 10 ini oke latihan 10 kita akan bahas tentang break break dan continue break dulu ya apa itu break break itu eh break interupsi jadi kalau misalkan kita buat sebuah perulangan while menggunakan while ya kita coba misalkan x sama dengan 10 kemudian while x kurang dari sama dengan 10 sorry ini x nya 1 aja ya x sama dengan 1 ya kayak tadi kemudian titik 2 jangan lupa print x x kemudian x plus sama dengan 1 ini kan kalau kita running jadinya begini ya akan mencetak 1 sampai 10 oke kita clear nah kalau misalkan disini kita tambahkan interupsi menggunakan break menggunakan break jadi eh kita tambahkan break di statement setelah print ya di statement setelah print misalkan ditaruh disini misalkan if if n sama dengan x sama dengan 5 jika x sama dengan 5 maka break nah gini ya dan ini ini bukan bagian dari if tapi bagian dari ini hasilnya gimana kita cek set maka eh break itu akan menginterupsi while sehingga dia while ini tidak akan berjalan lagi dia akan selesai gitu aja dia akan selesai gitu aja terlepas gitu ya ini sama hasilnya kalau misalkan ini kita letakkan di atasnya print ya bebas ya kalau seperti ini berarti 1 1 kemudian langsung ditambah 1 jadinya nanti berapa 2 langsung ya tapi error kenapa karena whilenya tidak ada perintahnya walaupun bisa dicetak oke ini aja lah sudah benar sesuai dengan keinginan kita tinggal running ya apakah error enggak error sih benar 1 sampai 5 break break harusnya nyatanya sampai 10 karena ada break maka diinterupsi contoh penggunaan break yang lain misalkan begini eh perhatian perhatian 11 oke misalkan saya ingin memberikan inputan dari keyboard gitu ya pakai while katanya gini eh input eh input kata misalkan eh angka sama dengan input gini ya input masukkan angka angka oke ini kan kalau saya rinik saya jalankan masukkan angka minta berapa kita masukkan selesai ya karena angka berarti harusnya kasih integer ya integer gini nah berarti harus angka nah ini bisa kita eh letakkan di dalam while selanjutnya seperti ini while eh true ini juga bisa pakai bolean kan berarti while true ini harus tap while while true sama dengan ini kemudian if if false gitu ya if false if misalkan angka sama dengan 0 0 if angka sama dengan 0 maka break bisa nggak eh kita coba ya set masukkan angka 3 oke 2 5 6 3 0 selesai selesai gitu ya selesai 0 selesai ini juga bisa eh milih oh iya ini juga bisa digunakan untuk misalkan eh kita ingin menghitung menggunakan keyboard ya eh penjumlahan misalkan angka pertama berapa kemudian kita kopas ya angka kedua berapa nah tuh kemudian jika 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 eh ini misalkan kasih hasil ya 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 angka angka 1 sama dengan 0 ini hasil hasil print ya print hasil angka angka 1 ditambah angka 2 angka 2 ditambah 3 5 angka 4 ditambah 6 10 6 ditambah 5 angka 1 0 selesai oh ini selesai angka 1 0 ya tapi jadi dia akan berhenti seperti itu oke itu penggunaan dari break nah sekarang kita akan bahas tentang continue ya ini latihan 10 tadi kalau misalkan ini kita running kan tadi cetak 1 sampai 10 tapi terintroduksi menjadi sampai 5 ya misalkan break ini kita ganti menjadi continue nah ini continue maka apa yang terjadi nah dia akan mencetak dia akan mencetak saya saya stop dulu stop nah stop ya angka 5 terus menerus dia akan mencetak angka 5 terus menerus selama x sama dengan 5 maka lanjut kita ulangi kita ulangi ulangi ya running jika x sama dengan 5 maka lanjut ini sementara file-nya ini adalah x-nya ini kita ganti aja print ya kita ganti print biar tidak bingung ee for ee sama dengan in ring misalkan 1 sampai 10 oke ini kita hapus dulu kita jadikan kita hapus dulu aja miss nah oke ini gak perlu ya ini gak perlu kita coba cek set print ring oh iya kurang titik 2 print angka akan dia akan mencetak angka 1 sampai berapa ini yang dicetak karena x ya yang dicetak adalah i ini dihapus oke oke maka dia akan mencetak angka 1 sampai 9 nah kalau misalkan disini dibawahnya dibawah for itu kita beri sebuah statement baru i sama dengan 5 maka continue maka dia akan loncat coba set nah perhatikan angka 5 tidak akan dicetak jika i sama dengan 5 maka continue karena ini dia akan mencetak angka 1 2 3 4 dan ke 5 i nya ketika i ke 5 dia akan continue print nya ini akan dilewati dilewati berarti langsung selanjutnya ya 6 7 8 9 seperti itu jadi itu adalah penggunaan dari continue oke saya kira sudah lumayan panjang pembahasan tentang while ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya kita akhiri cukup sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh